Intro Hey yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kumaha darah ramang darah ramang cala lager cala lager bra and bro kita balik lagi kemarin abis dari bandung menuju puncak dan sekarang episode 2 dari touring bandung puncak teman-teman dan kali ini saya akan ajak semuanya untuk ikutin perjalanan saya dari puncak menuju bandung kalau kemarin kan dari bandung ke puncak nah sekarang dari puncak ke bandung pastinya nanti bakalan ada kejutan di jalan yang sebenarnya jalan ini gak ada di dalam list kita menuju perjalanan pulang teman-teman tapi karena kita penasaran dengan sate yang ada di purwakarta tepatnya di arah darang dan sih ya belum ke purwakartanya nah kita mau coba mampir dulu kesana teman-teman tapi ternyata di luar ekspektasi kita teman-teman pastinya teman-teman tetap mesti harus stay tune terus karena nanti ada jalan atau jalur yang di luar perkiraan seperti apa jalurnya yuk kita gas dulu oh orang-orang di atas penuh ngapain ya banyak api kita mau disana hujan loh ini oke nih ya ini boleh gak ada jagungnya ya ternyata di green cafe ini kita gak liat jagung teman-teman biasanya kan kalau jualan jagung jagungnya suka disimpan di luar ya nah ini gak ngeliat jadi akhirnya kita balik lagi ke tempat yang ada jagungnya teman-teman karena kita pengen sekali makan jagung di puncak ini kita istirahat dulu di puncak pas puncak pas daun risan oh benten ya di jalan kalau benten ya di jalan apa? nanti benten sarang anu di jalan supplier nah tapi sambil bu juju orang mana bu juju orang terasa keindung abiman banyak banget di pinggir jalan di gemblong guys jadi khasnya di puncak tuh kalau di pinggir jalan gemblong gemblong tuh tepan dalamnya ulen kayak ulen tapi ya tepan kayak ulen tapi marinasi muncak ulen pakai gula merah ibu negara ngomong sendiri bro karena saya pakai TWS jadi gak kedengeran dia ngomong apa ha hai lupa saya copot TWS ngetel musik keras-keras jadi gak kedengeran sama sekali teman-teman kita angetin badan dulu dengan teh tarik dan ngemil jagung dulu sedikit untuk perbekalan bensin perut ya sampai dengan Purwakarta teman-teman di sini hujan teman-teman tapi di sana nah di sana itu terang banget tapi di kawasan puncak ini hujan oke teman-teman kita lanjut lagi jalan udah reda kita gas lagi menuju Bandung sekarang kita lewat Purwakarta karena kita mau beli dulu sate di kolong sate kolong namanya yuk ya lah pak oke teman-teman kita lanjut lagi didorong sama si bapaknya berat ini di pangker aduh oke perjalanan kita lanjutin lagi sekarang kita menuju kawasan Cianjur di sini cuacanya lagi teduh banget enak teman-teman sejuk banget terus kemudian juga jalanannya sepi ditambah dengan jalur yang berkelok-kelok seperti ini aduh nikmat banget rasanya teman-teman riding dengan cuaca dan jalur yang seperti ini teman-teman mesti coba ya dijamin ketagihan dan sekarang kita sudah mulai masuk kawasan tapal kuda teman-teman di sini pastinya kalau teman-teman lewat sini mesti berhati-hati karena tikungannya tajam banget berbentuk letter U seperti tapal kuda yang kalau teman-teman browsing di google banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di sini ya jadi kita mesti hati-hati teman-teman kalau yang namanya hati-hati enggak mesti di tikungan ini aja sih pastinya teman-teman juga setiap kali riding setiap kali bawa motor atau kendaraan lainnya kita mesti hati-hati stay safety yang penting kita selamat sampai tujuan nikmatin perjalanannya senikmat-nikmatnya teman-teman ya baru aja ngomongin soal hati-hati dan teman-teman bisa lihat sendiri bus yang ada di depan ini teman-teman dia ambil jalur orang di jalur kanan dia nyalip-nyalip teman-teman dengan kecepatan yang pasti torsinya harus ditambah kalau nyalip kan ah ini cukup membahayakan kita tarik uang dulu ikut dulu tungguin di luar jagain ini kita ke ATM dulu guys tarik uang buat beli sate karena sate kolong itu gak ada puris disini udah mulai panas bujur panas bujur kita lanjut lagi bismillahirrahmanirrahim perjalanan kita lanjutkan teman-teman kita bakalan melewati gerbang marhamahnya Cianjur dan disitu ada jembatan yang keren banget terus kemudian kita bakalan cari belokan ke kiri tepatnya di kawasan atau di daerah Cipatat teman-teman jadi nanti pas setelah Cipatat ada belokan ke kiri kita bakalan masuk ke situ dan kita gak tau itu tempat apa yang pasti google map ngarahinnya ke sana untuk menuju ke sate kolong teman-teman bakalan ada keseruan apa disana ayo kita gas lagi asik banget teman-teman ngegas motor di jalanan yang sepi seperti ini ditemani dengan cuaca yang sangat cerah nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan teman-teman saking asiknya ngegas kita sampai lupa kalau belokannya udah kelewat teman-teman kelewat kayaknya kita dimana tak nih kita sini 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 masar aja mandala Cipatat tadi huh ternyata memang benar kelewat teman-teman dan terpaksa kita harus putar balik lagi untuk bisa sampai ke sate kolong teman-teman dan ada kejutan di perjalanan menuju sate kolong ini teman-teman seperti apa check it out bapak alam yang bapak alam ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ya inilah kejutannya teman-teman jalan yang di luar jalan yang di luar ekspektasi kita jalan yang gak pernah kita lewatin kita hanya ngikutin google map aja dan kita disuguhi dengan pemandangan yang wow bau banget ini bukan bau tujuh rupa lagi teman-teman tapi bau tujuh solokan gila gak tuh dan ternyata ini adalah TPS Sarimukti teman-teman TPS dimana sebuah tempat pembuangan sampah akhir dari kota Bandung dan ternyata saya baru tahu kalau ini adalah Sarimukti TPS yang sempat longsor sehingga Bandung sempat dijuluki menjadi kota lautan sampah beberapa tahun yang lalu teman-teman kemarin pun juga TPS ini sempat bermasalah sehingga sampah-sampah rumah tangga di kota Bandung itu tidak diangkut dalam beberapa minggu teman-teman dan ternyata inilah Sarimukti yang sering dibicarakan oleh warga Bandung teman-teman akhirnya saya tahu Sarimukti itu seperti apa wujudnya dan kita terpaksa tahan nafas disini mau gas kendaraan juga tidak bisa karena jalannya rada-rada bergelombang jalannya galituk rarenyul teman-teman ibu negara juga tidak kuat dia sampai UO UO begitu ya dan ya mau tidak mau kita mesti lewatin jalan ini teman-teman selamat menikmati tapi akhirnya rasa kecewa sekaligus kaget tadi terbayarkan dengan jalan yang cukup lumayan enak teman-teman jalannya mulus kiri kanan itu pepohonan dan ini sangat hijau sekali dan cuaca masih cerah jadi ya sedikit terbayarkan dengan jalan yang seperti ini teman-teman jadi jadi tadi kita ditunjukkan sama google ke sate kolong itu arahnya kesini dari cipatat belok kiri sampai kita tadi salah arah belain puter balik ternyata itu tpk sari mukti dan kita tidak tahu tapi setelah setelah beres tpk sari mukti keunggian kita cek lagi google benar 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 tereh benar 39 benar lagi harus berhasil tujuannya ke kalom cipundi nanti selalu itu baru awas menpulang aja lah isya iya loba mau babong babong dan jalan ini ternyata menghubungkan antara pada larang dengan daerah purwakarta teman-teman melalui kecamatan apa ya namanya ada yang tahu enggak coba yang tahu boleh tulis komentar di kolom komentar ya saya lupa lagi dan males searching teman-teman pengen segera beres video ini jadi yang pasti daerah ini kalau tidak salah kecamatannya atau daerahnya daerah suka haji apaci pedes gitu kalau enggak salah ya tapi kalau salah ya mohon dimaafkan silahkan dikoreksi di kolom komentar yang pasti di jalan ini kita juga ngelewatin terowongan kereta cepat dan akhirnya kita bisa keluar juga dari jalan ini dan langsung tembus ke jalan raya pada larang purwakarta teman-teman dan sate kolong ini sebentar lagi kita bakalan sampai tepatnya di kolong jembatan sebelum darang dan alhamdulillah akhirnya kita sampai di sate kolong teman-teman inilah yang disebut dengan sate kolong sate yang berada di bawah kolong jembatan tol ya tepatnya di sebelum darang dan sate ini banyak sekali yang ngomongin jadi kita terutama orang darang dan orang darang dan ya mohon 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 80 nya di dia 2 porsi mohon mohon 80 di bungkus jadi 100 nya jadi ini karena sate enak pelangganannya para bikers bikers yang lewat sini yang turing-turing lewat ke jalur purwakarta tepatnya di darang dan ini ya nggak pake apa-apa aja udah enak kacang ini umbu kacang oke bu pake bumbu kacang kita coba bismillah enak lihat dong aku mau masak ini getal mantap dah sambil lihat orang-orang yang orang-orang yang lewat di kolong jembatan di kolong jalan kolong jalan tol makan disini wuh manius teman-teman wah udah gini enak enak oke teman-teman sampai disini dulu perjalanan kita dari puncak menuju bandung tapi mungkin video ke bandungnya nggak akan diambil karena satu dan lain hal ya alias baterainya baterainya habis teman-teman oke sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya stay safety stay riding dan see you next vlog selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati